Intro Perayaan Hood Corp.ri tahun 2018 Selain dihadiri langsung Ketua Dewan Pengurus Corp.ri Polri Ibu Niken Manohara Kabar Eskrim Polri Irjen Pol Arief Sulistianto Juga dihadiri Wakapolda Bali Brikjen Pol Wayan Sunarte Wakil Ketua Umum Bayangkari Jajaran Polda Bali Niwayan Suartini Dan Ketua Corp.ri Pola Bali Iwayan Kota Ketua Dewan Pengurus Corp.ri Polri Nyonyani Ken Manohara menyampaikan Rasa terima kasihnya kepada panitia pelaksana beserta jajaran Polda Bali Atas terlaksananya kegiatan ini dengan lancar Diharapkan seluruh PNS Polda Bali semangat terus berkarya sebagai perkat bangsa Melalui tiga mutu yang ini melayani bekerja dan menyatukan bangsa Ketua Panitia Peringatan Hood Corp.ri ke-47 Polda Bali Iwayan Kota menjelaskan Tiga mutu ini diharapkan dapat diimplementasikan dengan kegiatan-kegiatan positif Kita lakukan kegiatan beberapa kegiatan Baik yang bersempat sosial, wakti sosial Jadi kita mengacu pada konsep terihita karana Jadi PNS Polri Polda Bali setiap melaksanakan kegiatan itu selalu berbeda Peringatan Hood Corp.ri ke-47 Jajaran PNS Polda Bali diisi berbagai lomba Salah satunya lomba Mars Corp.ri yang diikuti masing-masing perwakilan satuan Di ruang lingkup Polda Bali dan seluruh Polri se-Bali Ditutut Jimmy Mulyadi, TVRI Bali melaporkan Peringatan Hood Corp.ri ke-47 yang dilaksanakan jajaran PNS Corp.ri Polda Bali Dihadiri langsung Ketua Dewan Pengurus Polri Ibu Niken Manohara Kegiatan tersebut diisi dengan tarian sakral yakni rejang renteng Yang sebelumnya sudah disiapkan panitia Tari rejang renteng ini dibawakan sekitar 700 orang lebih Terdiri dari PNS Corp.ri Polda Bali, Bayangkari, dan Polwan Dalam pelaksanaan tarian tersebut Ketua Dewan Pengurus Corp.ri Polri Ibu Niken Manohara Ikut berbaur dan menari rejang renteng Bertempat di pinggir pantai Puro Rambut Siwi Menurut Ketua Dewan Pengurus Corp.ri Polri Ibu Niken Manohara Kegiatan Hood Corp.ri ke-47 tahun ini sangat berbeda dan unik Hal ini karena ada tarian Bali yang melibatkan ratusan penari Sehingga dirinya ingin mencobanya Kami menari bersama tari rejang renteng Dengan indah diikuti oleh sekitar 700 peserta Yang terdiri dari PNS Corp.ri Kemudian Ibu-Ibu Bayangkari Kemudian perwakilan Ibu Bayangkari Dan kemudian ada Mbak-Mbak Polwan juga Yang ikut untuk meramaikan Hood Corp.ri Alhamdulillah dengan cuaca yang segar Semuanya bisa berjalan dengan raja Selain mengikuti tarian rejang renteng Ibu Niken Manohara kagum dengan gambelan jagok Yang mengiringi kegiatan tersebut Bahkan beliau ingin mencoba merasakan gambelan jagok Ciri khas yang dimiliki Kabupaten Jemberane Begitu Timi Mulyadi, TV Ribali, melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!